Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, nantinya bisa mensejahterakan keluarga dan juga kerabat-kerabatnya. Duit itu D-U-I-T, D-U-I-T, doa, usaha, iman, takwa. Duit itu bayar ya? Pasti abai ingin nge-diko, pulamak ingin nge-diko, pilih pelay anchasi yang paling dipilai. Ini ga panasnya apa? Masa dirimu tindakan. Всaku pilih ini. Tapi dikali 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 dikali. Gak akan menikali dikali. Vitamin, nge-kali dikali 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 dikali. Vendika, tindakan yang ada orang namanya malam. wong api-api ini dunia wong sing paling api wong sing bermanfaat ganggulian jadi pokoknya kuwabe mas oi contohnya masyaka gawi senengi masyarakat gawi senengi masyarakat di sini sopian bakal melebus warga kamu kong sopok ini wong sing nyenang nih wong ini mesti melebus warga kocontoh nih kurung karuan kabin nyenang nih wong ini melebus warga kok bisa biasa wong ini ngekriklas hehehe hehehe wosak wik ujiklas ucok wik wosak wik ucok wik ucok ujiklas kaya wong ini dunia emang wadoh nyaluk ridho ngekusi alloh ini awak muda ngekusi alloh ngekusi ngekusi ini lho pirang tahun ngekongkong 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 dan kumuk penjara ngomong-ngomong tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab yang lain itu dana kena kalang ini orang patut di biru nenggonya ini enak lanang enak wedok gondoni wong lanang karo wedok kake wong wedok skincare jangkara himbo diesel ngurung ribodeng melakukan uang pedikur bodikur kakek wanadani wong lanang ngobong kakunya wong lanang ini presiden rumah tangga saya gula gue yang mesti suka wong lanang wong lanang ini sudah berhenti di sosis si ji mari kena nge-loro campur mi wong ini tergantung sekarang tuh masyarakat berlato-lato masyarakat Tiongono AWD tonggok karutonggok kuduseng rukun berkata-kata berkata-kata mengandung falsafah kamu kalau berbicara yang bagus lato 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 l lakonono sholat limang waktu ben barokah uritmu bareng-bareng derek pengajian Gus Miftah band itu barokah tetep yakin marang Gusti mu ojo nganti minggal nibadai masyarakat ini soben tetep nanggap menurut kamu sholat bareng mengerti arti Islam apa ngerti arti Islam 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 ingin selamat lakukan ajaran Muhammad islam islam lakonono sholat isa isa ss lakonono sholat subuh subuh pinter bucati susi lakonono sholat luhur eh lakonono sholat asal m kuirau le sholat iya 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 ролik iyano maghrep Oh Oh cantipat Ya Ah Oh 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 Merekoisong Seng Sempurna Itu suara dari saya Dengan metronomi yang rendah Nonsemu karena adanya saya rendah Naik satu mas Coba naik satu Pamer-pamer Pamer Eh Apapun Bisa Apapun bisa kita jauh dari jawa timur jangan tinggi sini-sini mas aja tipat biar-biar aja tiba-tiba naisen api wahlia mergoy son se-sempurna wah berarti kuat dengan dinaikkan naikkan kuat naik satu lagi mas aduh-aduh bintang dandut tempurai ayo karo sebetulan tempurai wiki cukur cengok cengok goprak pedak-pedak luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa susu tak bacok luar biasa mpokad oh tuh stopped hitip buk好ch nauk jua A x di dog 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 行 ang tinggi-tinggi goyong parel terus danang dan dan kan duur dua 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 dua說 di bulan sungguh wilayah jadi luaraburu sengaja suara duduk bentar lie he 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 saya masih kuat kita suaranya ya go that Toto-toto-toto-toto ya Toto-toto-toto-toto 474 suara satu suara dua kamu suara sapi ya tiga dua tiga dua satu Oh 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 oke 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 321 Oh ya Oh diba-diba Oh Ayo Oh Oke kita mundur dulu ya kita mundur dimana kakak mundur bahkan panggung kita disini kita kita persiapkan dulu kita persiapkan dulu karena sudah rawu agak macu-macu-macu kalau kita masih panggung dan berkenan kami mengundang tamu VIP untuk berkenan bergabung bersama kami di atas panggung mengikuti orasi Gus Mita non saya mau izin jika nama-nama yang saya panggil tidak hadir mungkin bisa yang mewakili pertama kepada Pak Hendrik Dragunan berkenan bergabung bersama Pak Hendrik Masyarakat juga Monggo bergabung bersama kami Masyarakat Siode Raja Wali untuk berada di belakang Aba kemudian kami juga mengundang kalau hadir Bupati Klaten wakil Bupati di Klaten kemudian kami mengundang Mas Vodan Mas Nuki Pak Luki Bapak Aryo dari SAA Group kemudian Bapak Ares Om Sahli Mas Bobi berkenan bergabung bersama kami Wandan Group 2 Linko Linko Infantri Wahyu Yuli Artoto berkenan bergabung bersama kami Pak Yoga juga Monggo mohon izin Bapak Kasono dari kami dana amanah kemudian Bapak Chandra dari Bank Ina Maya Surya kemudian Ibu Sulis si Lani dan Rombongan kemudian Mas Tiamar ketua DPD Gronan Karanganyang suku ngerawu Gus Miftah baik untuk mengawali orasi kebangsaan Gus Miftah bersama Raja Wali Grup di Lusantara malah bersama-sama kita mengawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri silahkan duduk kembali baik pada orasi kebangsaan kali ini kita bersiap-siap mendengarkan orasi kebangsaan yang yang disembahkan oleh Raja Wali Grup Nusantara bersama Gus Miftah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati happen tu agents Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam zahra untuk kita semuanya Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Walahola walakuwata illa billah amabadah Hadratal mutaramin para masayih, para kiai, para habaib, alim ulama Tokoh agama, tokoh masyarakat Para sepoh, bini sepoh yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Termasuk TNI Polri yang saya hormati Sekenap panitia penyelenggara Raja Wali Group Sekaligus pulang tahun Anak saya Mas Nayaka Sotip Tepuk tangan untuk Yaka Ini kalau nunggu orang Kelaten ngundang saya pasti lama Karena manusia boleh berencana Tapi si ATM yang menentukan Bapak Ibu warga masyarakat Kelaten yang berbahagia Tuku permen bagule perawan Perawane ayu bokongi lemu Hai orang Kelaten yang cantik dan tampan Izinkan aku mengucapkan I love you Bapak Ibu sekalian Saya tadi berangkat dari Jogja masih hujan Alhamdulillah Masuk Kurung Terang Ingat Cinta itu seperti hujan Kamu bisa merasakannya Tapi kamu tidak bisa menghentikannya Maka hari ini hujannya sudah berhenti Alhamdulillah Tapi yang perlu kalian tahu Hujan itu turun bukan jatuh Yang jatuh itu aku Jatuh hati sama kamu Bapak Ibu yang saya muliakan Malam hari ini kita juga dibersamai Oleh para pelawak Pemangku Puro Tapi kita tidak janjian kok baju kita sama ya Coba sound systemnya kurang pas Jadi tadi bengung-bengung tidak enak Kenapa kita pakai baju yang sama Matamu Akulah kita pakai baju sama gini Aku digerak lompokmu Kan aku malu Coba kenapa sound system Suaranya gak enak ya Kamu tahu gak bedanya cewek sama sound system Kalau cewek itu manusia Kalau sound itu jenset Goblo porang Sound system tidak ganti oke Kita wujud Cewek tidak ganti oke Diuntal kan cani Makanya jadi balas Sekarangnya cowok mudanya begitu Aku nganan Kewe nyiwo Akunya bertahan Ini mereka ini sekarang dinobatkan sebagai pelawak tercemar paling mahal Ini nabah terkenal Nabah Jawa ya Soale Sanikilak canggam Jawa ini malah larang-larang nih Soale kosa kata Jawa ini lucu-lucu dan unik Kok bisa Kosa kata belakangnya LKB Belakangnya il semua Contoh Tukusitek jenengi Nampil goblok Tukusitek jenengi Nyalong sitik jenengi Kayar sitik jenengi ngicil goblok pecah sidik jenengi kurang sidik jenengi pecah sidik jenengi kurang sidik jenengi makan sidik jenengi jauh gobloknya pecah sidik jenengi 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 mempleksi jenengi kantir nakal sidik jenengi matakir anak paling cilik jenengi orang genep jenengi jenengi orang genep jenengi tinggung laku jenengi jenengi loramata jenengi timbil ragete ur-irung jenengi upe pelawak paling bosok jenengi pas-pas eno-eno jenengi kanal-kanal jenengi 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 payu payu ke dunia jenengi nyanyi lagu kembang kantil aku kakak cegelan gitu ngga suka ngga suka ngga suka ngga 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 bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kebaikan kita nah saya hari ini melihat banyak orang Islam yang merasa baik tapi justru merugikan contoh saya kemarin di tag di akun Instagram saya Bagaimana ada persekusi orang beribadah di gereja di Bandar Lampung saya saya mikir begini hak kamu untuk melarang orang beribadah itu apa kalau saya sederhana kok menjadi penting itu baik tapi menjadi baik lebih teh persoalannya adalah banyak orang merasa sok penting padahal tidak penting gotek murahnya enggak mesti ini gitu hahaha uangnya mau ngulak paham mungkin kita membicarakan kebaikan 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 aku aku sesuai melupakan kayaknya kita kamu ayuh murah nyandak orangnya anda orangnya anda orang muka ngelakang ngwadat bakul tahu njen rasopan bagulah tahu Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya melihatkan yuk kita belajar Islam itu apa sebenarnya sehingga jangan anda merasa so islami tapi justru merugikan Islam Islam itu kan secara harfiah dimaknai artinya apa tunduk Islam itu patuh Islam itu pasrah Islam itu selamat Islam itu aman Islam itu damai jadi karakter orang Islam itu apa karakter orang Islam itu selamat-selamat artinya apa tidak hanya dirinya yang selamat tapi juga harus mampu memberikan keselamatan kepada orang lain Hai maka dikatakan orang beriman itu siapa orang beriman itu adalah orang yang memberikan keamanan bagi orang lain artinya apa kalau yang kita tebar itu adalah teror rasa takut nakut-nakuti berarti kita bukan muslim yang baik disitulah kemudian dikatakan untuk khulufi silmi kafah masuklah Islam secara sempurna artinya secara sempurna apa enggak nanggung-nanggung kamu menjadi orang Islam ya belajar Islam itu apa contoh Islam di mana islamat artinya apa di muka bumi ini dimanapun kita tinggal harus mampu wafsus salam menebar keselamatan itulah kenapa sholat selalu dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam muftadahatun bittagbir wa muqtadahmatun bittaslim artinya apa akan diterjemahkan oleh kuntet salam muftadahatun bittagbir wa muftadahatun bittang kok henggi meneng lagi ngopo henggi henggi rontu nopo neng gigi sakit rontu mau diganti untuk waduh suaranya kacangi lubang dari pangan mu bopo bentino aku masih yo aku yo sepuluh teman sepuluh makan sepuluh mangan roti wadai batok ini henggi lanang ngopo wede o no batok gua ada pari dudu weto ling aku bansi yang namanya sholat itu apa yang namanya sholat itu apa muftadahatun bittagbir dibuka dengan takbir Allahu Akbar di dalam sholat itu ada ketunduan ada kepasrahan maka kenapa dikatakan dalam Alquran in allaha yuhibbul mutawakilin Allah itu mencintai orang-orang yang tunduk yang pasrah yang tawakal artinya apa kecangkawi bakul yuh bakul bantur-bantur aku 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 b masih para laki-laki para suami saya sarankan di rumah untuk koleksi lato-lato walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato naikondar paling gisut sabar sabar dan seru lho karu aku aku gisut aku uyo mau aku nginceng uyuhmu Mungkin orang mungkin orang mungkin lawan itu pendakon manui sepira orang jelas Muhtadhamadun bitakbir Muhtadhamadun bitakbir Islam itu mengajarkan kepada kita tunduk tunduk kepada siapa yang lemah kepada yang kuat siapa yang maha kuat Allah kita lemah dimana-mana yang namanya lemah minta perlindungan kepada yang kuat itulah alasan kenapa tersangka itu harus digampingi oleh pengacara karena tersangka itu lemah pengacara yang membela maka dalam konsep itu saya bilang saya gak pernah setuju dengan istilah pembela Islam kenapa karena Islam itu sempurna kalau kita membela Islam berarti apa kita menganggap Islam itu tidak sempurna yang namanya yang lemah itu minta tolong kepada yang kuat maka ketika saya podcast ditanya setuju gak dengan bahasa membela Allah saya bilang Allah itu tidak butuh dibela kenapa? karena Allah itu maha kawih, maha kuat Allah itu maha besar Allah itu raja diraja kok kita mengatakan membela Allah berarti seolah-olah kita lebih kuat dibandingkan Allah kalau kita mengatakan membela Islam berarti kita mengatakan Islam tidak sempurna padahal Islam itu sempurna yang tidak sempurna kita makanya dari dulu kenapa saya gak setuju dengan front pembela Islam karena bagi saya yang butuh dibela bukan Islam tapi orang Islam contoh di Rohingya ada kasus orang Islam dibakar teraniaya kita bela seandainya di satu tempat orang Islam dianiaya, di Dolimi kita bela artinya apa? yang dibela itu orang Islamnya bukan Islamnya maka gak ada istilah front pembela Islam yang ada front pembela Muslim bagaimana dengan nahnu angsarullah kami adalah penolongnya Allah bukan dalam rangka secara maknawi secara arti lughawi kita membela Allah tapi bagaimana cara kita membela Allah dengan melaksanakan perintah-perintah agamanya itulah alasan kenapa agama itu didesain banyak aturannya saya pas di Bali saya selesai kajian kebangsaan di Polda Bali saya istilahat di Pantai Kuto ada cewek dari Australia sedang sumur susu di jemur datang dia ternyata dia follower Instagram saya begitu lihat saya dia datang dengan pakaian super mini begitu dia datang sempakan kotangan untung saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya mendilik tidak kelihatan ternyata dia follower saya Gus Minta, I will to ask you apa? gusminta, I will to ask you saya ingin tanya kepada anda bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya gampang buku bahasa Inggrisnya? buku buku tiba? tepuk buku tajari tajari jam tangan bahasa Inggrisnya? klok jam tangan rusak? klok, klok, klok tak bisa menang hehehe 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 gantian henggi gantian henggi gantian henggi hehehe gantian kucing 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 si kelepapan ket kucing apa? terus beng mati dead terus kucing beng ya beng inggrisnya beng beng inggrisnya lagu cerita cewek seksi masyarakat nggak kuat akhirnya perempuannya tanya sama saya begini saya mau tanya sama anda kenapa agama Islam itu banyak aturannya ini yang tanya ini mbak-mbak Atheis Oh dia nggak percaya dengan Tuhan kenapa agama Islam tuh banyak aturannya dia saya tanya duktinya apa mbak coba soal pakaian perempuan Kenapa ada diskriminasi dengan perempuan perempuan diatur sedemikian rupa harus nutup aurat pakai jilbab dan lain sebagainya ketika laki-laki seneng perempuan dengan perempuan Kenapa harus dilamar kemudian akan nikah pakai mas kawin beda dengan kami orang Australia dia bilang kami mau pakai pakaian sepatutnya seperti apa enggak urusan mau cuman pakai pakaian kayak apapun kita nggak ada yang ngurus dan nggak ada aturannya bebas ketika laki-laki seneng sama perempuan nggak perlu dilamar ya cukup kumpul maka muncul kalau bahasanya orang kurung kumpul keburu hati-hati anak-anak di keratin jangan sampai anda kumpul keburu karena kalau sampai punya anak namanya gudel kumpul keburu hati-hati anak-anak di celengnya mau ditabung salah kumpul keburu hati-hati kudunya ditabung kumpul keburu hati-hati ini saya bilang Iya Mbak bener Kenapa agama itu banyak aturannya saya pikir kalau ngomong agama itu aturan tidak hanya Islam semua agama pasti punya aturan nggak mungkin agama itu memang didesain banyak aturan maka namanya aturannya lawang Islam di nojumat kemajit lawang Kristen di no minggu ke gereja ya sudah sesuai dengan aturan saja pertanyaannya adalah kenapa agama itu didesain banyak aturannya jawabannya karena manusia banyak maunya makanya kemauan-kemauan manusia harus ada aturannya kayak contoh ada ini awal ini aturannya apa diundang kalau Raja Wali ya bener aku ngaji awakmu kalau ngelucu milah undang-undangnya akura kenal yang lucu dinimbang awakmu lo sampai aku lelucu ke rawamu jelas gue nggak bakal nompok amplopmu dan sorry that sorry that dan bawa-bawa yang di belakang sorry ya kita semuanya berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ini ngomong aturan ini ngomong aturan aturannya kan awak murid dibayar ini dibayar toh di transfer aku tak takon ikan grupmu percil CS uang telu ngomong aturan pembagian duitnya ke piyeh ayolah ke jamaah pingin ngerti lainnya percil berang persen kundet berang persen hengki berang persen percoba keropet pita konan kigekir sakoncol kira-kira 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 sih abai bentar wong niki kulon iku pimpinani gue pimpinani ngek percil CS ikulak poni pembagian pomeni 10% jedes 100% jedes di pulau roto maksudnya roto ke piyeh percoba manik gue disangoni yaknya 10 juta pembagiannya cah telu ke piyeh pembagiannya niki 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 niku roto 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 kipiro roto kipiro enggak ngek niki kulak jelas nih ah cinta bahasa mana jengennya hahaha jelas nih abu ngeyeng maksudnya niki lari kaleng niki roto roto kipiro kan kan masyarakat makanya masyarakat 10 juta opamanya 10 juta benar pas percil niki gadang oke terus kue piro ngek luon niki roto mas roto roto kipiro gaya piro bisa dong nyantai orang sabaran wah si ceritanya si sabar oh sabar si ceritanya si sabar si tako orang sabar yuk yang tadi kau roto roto kipiro yang roto ini umpamanya 10 juta telung juta telung juta telung juta berarti sang yang juta sing saljutan operasional umpamanya seki versi kundet versi kundet ompamanya roto iya umpamanya masyarakat raja walin teransun 10 juta awamu cah telu pembagiannya percil biro kuntet biro iya kapiro ini kan ngomong aturan soal karena agama itu penuh dengan aturan aturan dipercil jasih kebi jadi nek dipaling sedoso kali masyarakat ini itu domroto domroto penting roto tambahin eh kundet rawani jujur wadidipe cat roto bih ee toh ngomong sak jujur jujur ee toh wadidara tangan nyanyi rawani ganti haini ngomong lah rawani ini kodomelung sole ngosok rawani ngomong ini ini roto ini kemarin saya ditanya soal koncak adil ini ngajak jamaah ini kan kasus penembakan polisi ngopo sambung hukuman mati pujuni 20 tahun kuat maruf 15 tahun ricky rizal 11 tahun elizir 1,5 tahun saya ditanya ini berarti putusan pengadilan adil lah tak jawab ini aku canggih pelawar canggih pelayak pelawak yang selam lebus surga amin canggih yang belum nerokok ini ini berapa ngerokok si meneng roto menempatkan segala sesuatu secara proporsional Hai adil kira meskipun ini salah adil kira meskipun contohnya anak papat nomor siji kuliah nomor loruh SMA nomor telur SMP nomor papat SD mau kaya uang jajan sama-sama SMA 100.000 kuliah 100.000 SMA 100.000 SMP 100.000 SD 100.000 berarti mungkin percil membagi amplokmu roto tapi orang adil aku tak gagal karo masyarakat berkoro mangsa kuil tewa nomor aku adil adil anak papat usianya beda tanggung jawabnya beda ini kalau disangani podo berarti orang tua orang adil karena bagaimanapun anak kuliah sama anak SD itu kebutuhannya beda jadi kalau sangani podo berarti orang tuanya orang adil lho pada orang ini pula caranya golek dalil karo kuntak karo hengki amplopi 10 juta umpamau gue mba gini ini orang podo itu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ngono itu lah mau orang menjawab ngono isin setuju 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 kak jadi lah kayu sambung ponis mati eh munyoknya sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu ini acara kita malam hari ini besok akan ditayangkan di jalan dakwah Gusmirtah hari Sabtu di BTV jam 12 siang BTV dulu berita satu nih kalau dulu berita-berita satu sekarang jadi BTV jalan dakwah Gusmirtah di BTV setiap satu jam 12 siang jalan sakit-sakitnya potong jamaah yang berbahagia berbahagia hei ini pengajian cok saya ngapik masuk pengajian hai lor jamaah jangan lupa saksikan kita bertiga acara apa matamu kita taras kita berempat coba eh ya ini ngesung kamu berempat atau bertiga ini kita omongin kita omongin ya omongin aku melok ustaz melok yai kita sih luk ya ini ngesung tiga dua satu kia ini ngesung eh hei emosi eh 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 berkawal ilmu aku aku kalah doku patel kalahTH berkawal Gini karri ayo berkawal berkawal oke apa ini sudah atau kita berempat saya percil saya kuntat saya edy tumpernyata bahkan nah di buah gua sama tak saya percil saya kundet saya hengi dan saya percil saya kumpet saya hengi dan dia kalau dia itulah bahasa dia ngonong 321 halo saya perjain saya kontak saya lagi dengan beliau khusyik terus promonin di promosi lagi mau loh jalan dawa Gus Minta anggel busuk ya senangannya tiwul senangannya tiwul senangannya tiwul aku tak liret buko tiwul eh suka-suka langsung aja cengko Hey saya percet saya kontek saya eki dengan beliau Gus Minta acara di BTV Oh enak belas enak belas enak belas enak belayan seberang di CYA Sem schön jangan lupa saksikan aku BAN PASAK BAN PASAK Halo Saya Persir saya kontek saya eki dengan beliau Gus Minta Jangan lupa saksikan Jalan Dawa Gus Minta di BTV setiap 1 jam 12 siang tanpa percet jadi mungkin di CRG Makasih Mas Yaka Raja Wali lah tak terangki ngopo agama gue oke aturannya saya caranya menyuisi baik Ayo nyanyi nyanyi aku perlu matang mungkin lagu musik viral orang-orang coba tinggir aku aku senang joko tinggir ngombedawan salahnya ngombedawan jaman joko tinggir kita kandangnya on emang telur degan kopi kalau jauh jadi lah joko tinggir ngombedawan 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 jembatan butuh disingkat jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh di singkat jadi jembatan butuh tempat piknik Gunung Kidul disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul tanbatan butuh aku ngerti gugulet Halo BTV kita bertiga adalah kita bersama dagelang percel LCS yuk kita bersama bareng-bareng ombe tegan cokok tinggir ngombedawan joti pikir maraimu ma ngepe camur koning bang waki pantang mundur terus nyambut kawin pantang mundur terus nyambut kawin ngombedawan joko tinggir ngombedawan joti pikir maraimu ma ngepe camur koning bang waki pantang mundur terus nyambut kawin pantang mundur terus nyambut kawin ngombedawan joti minit siapkan perdu ngepe camur koning moh opo kok kakur suara 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 ceritani dati wong tani sabendino korusi pari ojok isen dati wong tani tiba nane sing korusi tiba nane sing korusi ning tur wong kertok kuku kentang ase ikit rita rek berantauan wabok rawit tak pedes tenang golek duwek kanggo masa tepat golek duwek kanggo masa tepat Terima kasih telah menonton 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 Salamullah Ala Yassin Nabi Billah Ala Yassin Hafibullah Tawasan Nabi Bismillah Wabiladih Rasulullah Wabilimu Syahid Dilillah Bilalil Badri Ya Allah Bilalil Badri Ya Allah Jalan-jalan di pendesaan Desanya aman Bersih terjaga Sucikan hati Tetapkan iman Merah putih Melekati dadah Merah putih Melekati dadah Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yassin Habibullah Ala Yassin Habibullah Tawasan Nabi Bismillah Wa Biladih Rasulullah Walulimu Syahid Wa Bilalil Badri Ya Allah Bilalil Badri Ya Allah Bunga Cantik Bunga Cantik di dekat taman Beragam warna Mampingkan hati Mari lawat kebinekaan Demi Ya Allah Yassin Habibullah Tawasan Nabi Bismillah Wa Biladih Rasulullah Walulimu Syahid Wa Bilalil Badri Ya Sekali lagi Kendangnya Salatullah Salamullah Ala Tuhan Salamullah Salamullah Ala Yassin Habibullah Ala Yassin Habibullah Ala Yassin Habibullah Ala Yassin Habibullah Tawasan Nabi Bismillah Alhamdulillah 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 Malu kopi rasanya nikmat Makan bareng mandi Tengah desa Mereci dan bersolawat Dari keratan untuk Indonesia Dari keratan untuk Indonesia Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulullah Salatullah Salamullah Alhamdulillah 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 Bismillah Wabilladini Rasulillah Waqilladini Rasulillah Waqillimujaidinnillah Minah Alhamdulillah Alhamdulillah Oya Allah Mas Nayaka lumayan gagah anak aja makan roti lajan gagah rapayu Rabi enak gajah mangan kelenteng mas Nayak panceng ganteng Raja Wali ngundang Gus Miftah bintang tamu nekuntet lumayan gagah enak gajah dusning beli najan gagah manu ini enak kan pas kan ya trik woi abu sendi ayu lapang manjana raiso woi ngomong takai ini eh hua serikaya hua kelenteng ah 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 mas kaya mas yaka anjain ganteng hua kelenteng ditutupi t ngan ganteng apa ini mau itu hati nengkale ikinko duwe kita nengkale nengkale pinggir jalan duwee endi ingato ingato ingati ingato ingin kopi jadi jomblo rasa jual mahal selatua orang bayu rapi jomblo itu ibaratkan bendera merah putih biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati ono takir gua ada juren cukup gede jenengi juglo minyawijen sangka matiun urib dewe jenengi jomblo turu ijen konjone sabun dianggap semarang kalini budak sing disayang matane pijak matane pijak dinudol pijak ono takir gua ada jeneng ayo mampir ninggoni mbape kok 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 pak udah ngurus kampung ngurus roti minumnya susu si henggi panjene hasil dalam agama itu diperkenalkan takwa soal takwa ni kuaturan makanya kenapa kita sering mari kita meningkatkan iman dan takwa masih dimasuk takwani kuno takwani kuaturan lah apa definisi takwa inti salu awamirillah wajtinabu nawahih mau kundek bener saya artinya bebasannya tukupi t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t neng pinggir talang ayo bareng ngombedekan bapak eno ibu muslim bapak eno ibu muslima kakang ansur adewa adewa taya tahlila nesa bermalam Jum'a mulai tahlila nesa bermalam bapak eno ibu muslimin kau muslimat sing durung kawin sing durung sunat sing durung sunat ayo bareng ngelakoni sholat ben selamat dunjo akhirat bapak eno ibu muslimin balik ngomong-ngomong awan-awan aku pas ngerus antriku ikan ya bulan ramadhon tolong didari dua hal orang ziaroh dikubur mendoakan orang mati orang ziaroh dikubur kan haram dikubur dikubur haram hukumnya menyal di mata ulama haram hukumnya menyalakan mercon di mata ulama saya mengharamkan panjat pinang karena yang benar pinang panjat di pinang dulu baru dipanjat apa enek pengajian terus mangan gedang balik jantung koroner jantung koroner buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang waw tungkak eh weh jantung 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 jadi lah pengen selamat ikun jantung yang apa ada perintah laksanakan ada larangan tinggalkan tinggalkan tidak hanya beragama di dalam berbangsa pun sama semuanya ada aturan walaupun kalau sop sekali-kali kamu tahu kenapa sebagai organisasi kemasyarakatan juga punya SOP apalagi lembaga negara seperti polisi tentara jadi ASN semuanya punya aturan dan aturan itu pasti isinya cuman dua kalau bukan perintah larangan lah manusia yang selamat itu siapa orang yang taat dengan aturan contoh kenapa agama mengharamkan orang minum alkohol mabuk dari sisi kesehatan senar jantung awak mau mabuk tapi ojo nganti tinggalnya sholat tak ceramai alon-alon Alhamdulillah ada hasilin kemudian pecah-pecah ini kafei ketemu aku dong ini saya ini kabin ini orang sholat orang sholat orang sholat orang sholat 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 contohnya Om Mane kenapa agama Islam mengharamkan orang makan babi ternyata dari sisi medis itu bagus kamu tahu babi itu mengandung apa cacing pita salah babi tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya ternyata takwa itu didesain untuk menyelamatkan maka orang yang taat aturan pasti dia selamat contoh imtisalu waumirillah terkait dengan israq mirot Allah perintahkan dawuh tentang sholat yasuk manut wae sholat kenapa? karena sholat itu perintah Allah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya kan ngono oke ngelakoni aturan selamat lah persoalannya awa edwiki senengane ngelanggar aturan loono perintah ditinggalki loono larangan malah dilakoni sehingga nyuan lewu kenapa hari ini banyak orang yang tidak selamat ngelanggar aturan banser banser dia punya aturan koono anggota yang macem-macem diceluk karo provos banser dia di provos nih ini yang gue mau sama dibuat ini anggota banser karo provos tetep pedih karo bujoni ama 2 hisli aj好的 lc enjong namun penyimpan memori terbaik dilarangi rata lari lah dilarangi nggak pernah lupa tapi kalau kalau menyakiti nggak pernah ingat itulah perempuan wongi otakoi kita dia melungguyu biasanya cipapet pink cipapet coklat Insyaallah buatan bahan luweh parah dunia ini akan indah dan baik-baik saja malakala kita menegakkan aturan polisi untuk aturan jantung jenderal bintang 2 salah dihukum betul nah milahkan cokong-cokong polisi mesti ngapal lakuin ngaji misi rapopo liat ngomong pangkatmu cilik rapopo bayarmu titik rapopo sing penting selamat daripada bintang 2 vanis mati makanya aku tahu selalu bilang jangan malu terlihat miskin tapi malulah ketika pura-pura kaya ya saya juga oke wong langgar aturan di nopo soale mergok ke susu pengen cepat suki miloh halal haram hantar orang ngerti aturan padahal agama didesain untuk menegakkan aturan lu saya gawa aku pelawaknya di aturan lho konten aku kita takon awak mau manggung-manggu pura-pura ke izin orang wih laleng YouTube melo komor-koro penyanyi ayu mau panggung aku jadi pengen aku udah pantas masuk ya manggung pura gitu itu budutani singgara kamu pakai kamu ntarik mau panggung oke gue kan oke Bu Juni sendiri pengalaman pun 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 pula bagi rato kapan lagi rato kalau kamu nyanyi itu di YouTube di pertunjukan kamu cewek cantik tahu-tahu di panggung gantian gantian garo percet-gantian saya mengaku contoh-contoh jadi panggung ini terus tangan orang itu kalau melanggar aturan Bapak Ibu pasti masalah makanya kenapa dalam agama ada istilah seksa dan neraka seksa dan neraka bukan seksa dan nikmat seksakin rokok nih maki sulgur Oh seksa ada balasan pajak jauh saya tim saya tumis luar Hai kenapa supaya manusia itu terprovokasi untuk baik umpamani wong segilum sholat dua rokaan sebelum subuh pahalanya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan melakukan juga gini akulah menisuknya bian jaman aku jaman kuliah kuih menjelang subuhnya aku disarkem kan subuh setengah lima jam papat aku disarkem lah jam papat itu biasanya bubarannya bocah sarkom sing barbar kepayon kroto nih wita pakan manu saya aturi mereka untuk mandi besar saya jadi bagaimana cara mandi besar kemudian mereka saya saya ajak ke musola karena di tengah sarkom itu ada musola yang besok mau saya rehat sama masyarakat Oh dulu musola itu mau saya beli enggak boleh kemarin pengajian terakhir saya membagi 160 mau kena mbak-mbak yang punya musola ini bilang Gus Mita dulu Gus Mita mau beli musola ini enggak usah dibeli Gus terus beri pun Bu sekarang saya wakafkan saja lah musola itu dulu menjadi saksi bagaimana kemudian mbak-mbak itu saya ajak sholat subuh berjamaah saya cuman bilang sama mereka juga sebanyak apapun kemaksiatan dan dosa yang kamu lakukan dua rokat sebelum subuh akan menghapus dosa-dosamu singanya mereka habis maksiat malam mereka bermaksiat mandi besar meluakun imejit aku ngimami sholat Allahuakbar mereka melu sholat lup saya ingin menetak anda nih lundi wajib gilum sholat walaupun demi Allah demi Rasulullah bu saya tidak pernah memanggil di hadapan mereka lundi kan nggak nggak mungkin aku pengajian para lundi rahimah kumohon biasanya begitu saya sholat sama mereka sholat lupiah subuh kemudian sholat subuh saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi orang-orang berdosa ya oke begitu waril mahtubi alaihim walau dhani amin itu biasanya kalau saya ngaji di tempat Allah seperti itu yang saya baca tuh ayat-ayat untuk mendatangkan semangat mereka karena saya bilang surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa Allah ciptakan surga bagi para pendosa yang mau bertobat dan Allah ciptakan neraka bagi para pendosa yang tidak mau bertobat maka begitu sholat subuh biasanya saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi mereka habis fatihah tidak saya baca umpah mana surat az-zumat kuliah ibadiyalladzina asrofu ala anfusihim la taqnatumirrohmatillah Allah inna woyahfiruddin uba jamia inna hu huwal agurur rahim dan luar biasanya apa ayol saya yang membuat sulat sama mereka saya bacakan air-air seperti itu Mbak-Mbak B.S.K itu nangis mereka nangis begitu rokaan kedua saya ikut-ikutan nangis kan B.S. nangis ingat dosa begitu rokaan kedua saya ngimami ikut-ikutan nangis bukan karena ingat dosa aku gengsi lonten nangis mau sakurah sehingga kemudian apa orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan seperti itu kita cari batasan minimalnya Oh ini ngelanggar pelanggaran mereka dimana menabrak larangan Allah bersinakan larangan ini walau takrobus zina janganlah kamu mendekati zina nah mereka sudah kadung nyemplung di tempat seperti itu bagaimana saya memperbaiki mereka caranya adalah ketika mereka melanggar aturan bagaimana perintah tetap mereka bisa laksanakan makanya rosa kaget lono bocs yang dianggap nangkal jadilam sholat itu caraku walaupun saya sering diprotes saya dulu Bapak Ibu waktu saya masih dilonggar anak-anak mabuk dimana ada berita Gus ada sepulang anak mabuk disini saya datang menjelang subuh mana bisa nih ya semua ini ini enggak minta mau mabuk mungkin aku tak tanya eh sudah belum nanggung Gus kurang terus tambahin tambahin mengatur sejuta tak tambahin tapi sarannya satu nanti dia habis mabuk dengarkan subuh kamu surat mau nggak mau Gus mabuk kalian selatan keren karena saya punya perinci ini larangan sudah ditabrak Bagaimana perintahnya juga tidak ditinggalkan Hai singa walaupun mereka mabuk maksiat mereka masih menjaga perintah sholat akhirnya begitu adan subuh sholatu khairu minanau kamu janjinya apa mas dengerakan sholat ya hai sholat tajak sholat hai wujur kenal bujur longgaran emas tafel ngurang bujur malang nguyuh orang kok cewek sangunil tutul 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 ke tiang listrik ini jenis kudet yang putih indirulu ada di sholat Hai Allahu Akbar disitulah kemudian saya teringat bahwa bagaimana kemudian ketika kita melihat seseorang berbuat dosa dan maksiat di malam hari dan kamu ketemu di siang harinya jangan pernah katakan dia ahli maksiat tetapi Oh jangan pernah katakan dia ahli maksiat karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihatnya persoalannya begini saya itu dengan para pendosa bisa toleransi lah Bagaimana dengan orang yang berbeda agama aku toleransi aku toleransi kok masa yang sesama punya agama nggak punya toleransi walaupun berbeda agama akhirnya sholat bujang-bujang Kristen suminggir aku bilang silahkan kalian sebayangan sendiri pun Biasa disitulah kemudian muncul kontroversi artinya apa bahwa kita dibutuhkan konsistensi dan istiqomah di dalam berjuang termasuk orang kayak saya ketika berbicara toleransi berbicara kebangsaan kenapa hari ini saya yang paling konsisten karena saya memahami istiqomah kuyabun istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat semua orang punya masalah ya masalah yang ada di Indonesia hari ini adalah orang nabrak aturan balik dengan aturan Oh balik boleh ngomong bahasnya aturan aturan apa yang ditabrak aturan soal beragama kita masih sering ngurusi agama orang lain padahal kita kita enggak pernah taat dengan agama kita sendiri orang tahun yang mejek tapi lana wang ngereja nesukan goblok berangkat ke mejek tidak mau kalau ada orang berangkat ke gereja terganggu Hai laku bebas nih kue Islam ayo ngereja kue gereja kue Kristen ayo ngereja kenapa karena bagi saya gereja mesjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi umat Islam sementara gereja fasilitas untuk menjadi baik bagi orang Kristen kalau orang Kristen yang baik orang Islamnya baik maka Indonesia baik maka orang hidup itu harus saling membaikkan caranya bagaimana tegakkan aturan lho kita beragama enggak tenangan sholat orang tahu Jumatan orang tahu neng majid hanya sholat Hai tapi ngerti-ngerti ngapa masih suka ngurusi agama orang lain bila awak menyebabkan diri di dulu ya bagi mong Kristen mengkatolik rumahnya pendeta utara pondok kuburan seumur hidup saya enggak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya sehingga bapak-ibu yang saya muliakan maka yang perlu kita lakukan supaya jadi kau lo masih ngapi ini saja pesan saya inti salu awamillah wajidina bunawahid orang itu kalau beragamanya baik pasti toleransinya baik betul saya itu kan orang yang sering dikafir-kafir kan seperti bapak-ibu tahu saya selama di gereja dibilang kafir saya bersama teman pendeta dibilang kafir orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya aku senang nyanyi lagu juga seluku-seluku bato seluku-seluku bato batoi ila illu siromo manyang solo leo 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 payung gua jendik lolololoba wong mati orang opah yen obah metenipoca yen urib kole ogo opo ogo ogo ayong ibadah ayong ibadah coba batnuhu la ilaha illallah la ilaha illallah kalau di kafir-kafir kan goblok kao yang pengerti rakao pengerti rakao nge-keleng-kelengnya jika ibadah hidup di kalangan tidak 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 Hai semuang mantep yonohi Oh 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 ada air panasnya ada kopinya diaduk yang satu bikin kopi ada cangkirnya ada gulanya ada kopinya ada air panasnya enggak diaduk kira-kira rasa kopinya enak yang diaduk apa enggak enak yang diaduk apa enggak ibu-ibu ngomong-ngomong solawatan nyanyi-nyanyi dada nganggu lagu-lagu orang nganggu-lagu sepaneng li pulak solawatan ngerucak perjil sampai jam berlah sepengnya bertahun di lagu-lagu coba lagu jokotiknya ke selawat jadi seneng salatullah salamullah ala toha Rasulullah salamullah ala yasib hadirilah tawasan aku lah modar jamu mulai takkan Dhani jokotiknya lagu-lagu neng jokotik salawatan tolan neng sawah dosning kali kayu nongko di gawe lemari Gus minta gagah lan seraget ngaji oke rondo sing jalo dirabi menegakkan aturan ini membulan rojab maksud abang kita solawatan aku pengen solawat ditinggal pas sayang-sayangnya tapi tak selawati lagu-lagu ngopas aku sayang tapi isinya gagah salawatan menegakkan aturan tetap dalam sholat amin Allahumma amin sali ala sayidina Muhammadin tibil kulub wadawaiha wa afiatil abdar wa sifat ala sayidina Muhammadin tibil kulub wadawaiha wa afiatil abdar wa sifat wa sifat iha wa norel apsari wa diha iha kuilungo nalikane agangkai malam napan turu sakarepu dewe ala sayidina Muhammadin tibi kulub wadawaiha wa sifat ala sayidina Muhammadin tibi kulub wadawaiha wa sifat iha wa afiatil abdar wa sifat iha wa norel apsari wa diha iha tanpa sebab kowe lumong ninggal sholat kamongko sholat kondol sukur nikmat eli nga ure pora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase ala sayidina Muhammadin tibi kulub wadawaiha wa afiatil abdar wa sifat iha wa norel apsari wa sifat iha wa norel apsari wa sifat iha wa norel apsari ayo nih lakua semua nilis orang nilis dak matah CONTRAIDEWO münduk aku doa ma guys aku sayang sayang ee tanpa pamit ko eh k过do ae ee 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 ... aku nak ngerti salahku dan kau campangkan diriku bensanding dengan krak si barumu..... kayu Btang tamun, meter mu.... �vatu laku khabar, sesuatu buruk di warang ngalu.... kayuения Yeah iya... Allahumma salih arah sayyidina Muhammadin gibi kuluk wa dawah iha Wa fi akilata Wasipa iha wa nuril aksari Wasipa iha wa nuril aksari Wadiah iha Saluh ala Nabi Muhammad Intinya adalah kalau pengen selamat tegakkan aturan Intisalu awamirillah wajdi nabu nawahih Sudah jam 1 Setengah kali Setengah kali Setengah kali Setengah kali Lanjut 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 Keluarganya masyarakat yang sakit mas dodok Minta kirim hadiah fatihah al-fatihah Alhamdulillah Saya mau menyanyi Salawat Semuanya berdiri Semuanya berdiri Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Salih wa salimda Iman Kurang bandar Salih wa salimda Iman Salih wa salimda Iman Salih wa salimda Salih wa salimda Salih wa salimda Salih wa salimda Iman Salih wa salimda Salih wa salimda Salih wa salimda Salih wa salimda Iman ala padar Kepacot tamanan, ya, anak turunku Koe, olawiran, pada mangan tinggalanku Laman aku bisa, balik dengan alam dunia Bakal tarik kasih, dologu sing, kisih hodoh Soli wa salingga, iman alam arah Soli wa salingga, iman alam arah Wal alih wal asma, iman paduan hal Wal alih wal asaha, segala dijawab yang kencang Kami cinta tanah, air Indonesia Kami bangga jadi bangsa Indonesia Dan karyakan selalu kami jaga Demi kerjayaan bangsa Indonesia Soli wa salingga, iman alam arah Soli wa salingga, iman alam arah Wal alih wal asma, iman paduan hal Wal alih wal asaha, segala dijawab yang kencang Semakinnya berhenti Jamatan paduan Soli wa salingga, iman alam arah Allah Allah soli wa salingga, iman alam arah Wal alih wal asha, iman wa jawa hada Wal alih wal asha, iman paduan hal Bismillahirrahmanirrahim Allah Wa alih alih sayyidina Muhammad Wal alih alih sayyidina Muhammad Susah kau senangkan ya Allah Yang berhajat kau kabulkan ya Allah Ya Allah ya Rabb Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah Dengan kehidupan yang layak Ekonomi yang mapan Pekerjaan yang lancar Keluarga yang sakinah Keturunan yang soleh soleha Dan kehidupan yang istiqomah Wabil khusus ya Allah Kami anak-anak bangsa Indonesia Memohon kepadamu ya Allah Jadikanlah bangsa ini bangsa yang akur Jadikanlah bangsa ini bangsa yang rukun Sehingga menjadikan bangsa ini baldatun Ya Allah ya Allah ya Allah Berikan pula kepada kami kebaikan Kalau di akhirat Jauh karena kami dari siksa kubur Jauh karena kami dari siksa neraka Jauh karena kami dari siksa di padang masa Dan jadikan akhirnya Ya Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Sarang-sarang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Untuk semua hajat kita Membaca Al-Fatihah sekali Pas iya kan Abu Dwa Iya kan Asta'in Diulangi 11 kali Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iya kan Abu Dwa Yaonto dunia Astagihah Ya Iya kan Abu Dwa Iya I sinasih subhanahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh